Curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Sumedang mengakibatkan tanah longsor di Kecamatan Surian dan memutus akses jalan. Warga pun hanya dapat melintas dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu, pergirakan tanah membuat puluhan kepala keluarga terpaksa diungsikan. Longsornya jalan Kabupaten yang menghubungkan wilayah Kabupaten Subang dan Sumedang membuat satu kecamatan terisolir. Longsor yang terjadi di Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang ini diduga akibat tingginya curah hujan. Menurut warga, longsor kali ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya longsor pernah terjadi lima bulan belakang. Longsor sepanjang 30 meter dengan ketinggian kurang lebih 50 meter membuat jalur hanya dapat dilalui oleh sepeda motor. Sementara hujan yang masih menggunyur Kabupaten Sumedang membuat pergerakan tanah di Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal masih terus terjadi. Permukiman warga seluas 4 hektare kini telah ditinggalkan warga dan hanya menyisakan bangunan yang sebagian telah ambruk. Sebanyak 63 kepala keluarga sudah diungsikan dan kini tengah menempati lahan relokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan kondisi pergerakan tanah masih mengkhawatirkan. Untuk kondisi sendiri di lokasi pergerakan tanah masih tetap bergerak dan berlangsung secara kontinu. Dan kita untuk waktunya bisa dibilang lebih cepat. Untuk awalnya dari per jam sekarang bisa ke persenangan jam 10 menit. Bergerak terus. Warga dihimbau untuk tidak masuk ke lokasi pergerakan tanah karena kondisinya sangat beresiko dan tanah masih labil. Yanuar Aditya, Kabupaten Sumedang